Ambil daripada tidur sore-sore, tidak ada kegiatan, nanti baru ke sini masuk ke dalam. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! 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 нее I see każdy karena ini sudah pompanya sudah kita hidupkan, sementara ini sudah berlimpah filternya sudah mulai mengalir, nah ini ini masuk ke filter pertama, belum masuk ke apa-apa biar saja nah nanti akan masuk sini, dari sini, ini isinya guys apa, biobol, biobol ini, ini biobol dari sini nanti baru, ke kedua ini batu siloid bawahnya, ada arang sekam di bawah ya kemudian yang ketiga yang ketiga ini berisi pompa pompa yang mengalirkan lagi ke bak berikutnya ini ada pompa, ini isinya semacam filter gitu ini biar penuh aja ini susah banyak guys tapi dulu sudah pernah saya buat di video-video saya sebelumnya nah, semenjak saya menggunakan filter ini ikan-ikan saya lumayan segar lumayan, tidak banyak yang mati ya terus, saya berganti airnya itu tidak sering paling mungkin sebulan sekali atau kadang-kadang mungkin dua bulan sekali jadi saya berganti air saya kurangi 60-70% buat ditambahkan air air sisanya 30-40% biar air lama aja nah, tidak ada guys nah, ini sudah mulai mengalir ini biarkan saja sampai nanti filter terfungsi ini sudah semula sudah tidak ada yang bocor sudah bagus nah, ini sudah mulai mengalir sudah mulai mengalir guys karena ini terisi penuh kan terisi terus terlimpah di sini masuk ke filter filter dipompah balik lagi ke sini jadi sistemnya seperti itu ini saya lagi menyiapkan untuk penyemaian hidroponik yang nanti saya mau tanam di sana saya semai dulu karena ini instalasinya sudah oke sudah sudah berfungsi lagi kemarin sudah kita geser ini sehingga ini agak lebar ini juga lebar untuk melon nah, ini hidroponik sayur nah, ini saya lagi buat media tanamnya untuk penyemaian hidroponik pertama saya mau tanam beberapa sayur yang favorit saya ini kailan batang besar ini guys kailan batang besar dan ini mau saya tanam jadi saya pakai media tanam ini ini arang sekam saya campur dengan kokopit yang halus ya ini kokopitnya halus saya kemarin beli lewat online saya pakai perbandingannya satu-satu ya guys ini kokopitnya sama arang sekam ini bisa dibakai berulang-ulang guys kemudian untuk pembenian yang lain setelah tidak saya gunakan saya cuci saya bersihkan gitu ini bisa digunakan lagi oke jadi nanti malam kita siapin dulu ini anunya ya papan terainya nanti malam baru kita semai yaitu bibitnya ini ada sekitar 20 kali 9 180 net pot saya siapin sekitar 200 aja ya saya tahu nanti kadang-kadang dalam penyemen itu ada yang hidup kadang ada yang nggak hidup jadi biasa seperti itu mudah-mudahan aja bisa hidup semua oke guys itu aja nanti malam nanti sholat kita lanjut lagi sambil daripada tidur sore-sore tidak ada kegiatan nah kita coba bertanam sayur karena dengan sayur ini saya jadi tidak beli sayur untuk kebetulan di rumah cukup ngambil disini secukupnya kalau sisa kita bagi-bagi ke saudara-saudara dan tetangga oke gitu aja guys terima kasih 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 terima kasih